Terima kasih Terima kasih Ini salah satu pengusaha bisnis jual cendol yang sudah terkenal di kota Malino Tadi aja itu banyak sekali yang apa banyak sekali customernya Sempat viral gegara suami meninggal saat pengantin baru Kini nih fokus bisnis dan bantu ibu jualan Tak ada yang bisa melawan maut selain jodoh dan rezeki Kematian hanyalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Tak satu pun hambanya tahu kapan dan seperti apa kita akan meninggalkan dunia yang fana ini Karena pada akhirnya semua akan kembali padanya Jika ditinggalkan selamanya oleh orang tercinta Tugas kita hanya ikhlas dan mendoakan Hal ini dilontarkan perempuan asal Malino Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gua Sulawesi Selatan Kartini 24 tahun atau lebih akrab di Sapanini Masih teringat jelas diingatannya saat lelaki yang dicintainya Resmi mempersuntingnya pada 17 Oktober 2020 lalu Baru akan menjalani indahnya pengantin baru Suami tercinta Al-Qadri Ramadan dipanggil sang halik Melalui kecelakaan maut di Takalar, Sulawesi Selatan Sempat koma, sang suami pun berpulang tepat 12 hari setelah menikah Video nini memeluk jasad suami sontak viral di sosial media Wajar saja, bukankah sakit hati terdalam Ialah ditinggalkan untuk selama-lamanya Perasaan nini hancur kala itu Cobaan atas meninggalnya sang suami merupakan musibah paling berat di hidupnya Halo Nini, apa kabar? Alhamdulillah Oke, jadi mungkin Ribuner sudah tahu ya Setahun yang lalu ya? Tepat setahun yang lalu nini sempat viral nih Karena mendapat musibah ya Suaminya siapa lagi namanya? Al-Qadri Al-Qadri berpulang karena kecelakaan Tolong buksa Nini sedikit demi sedikit memohon Karena manusia juga tidak bisa terlalu memohon Kita hanya belajar dari masalah Ia butuh waktu 4 bulan untuk melalui kepedihan ini Dalam 3 bulan itu, Nini mengaku tak sekalipun absen berkunjung ke makam suami Tetapi pemilik akun instagram at Nini Titi AS memetik banyak hikmah atas semuanya Ia mulai menyadari semua yang terjadi adalah kehendak ilahi Nini sekarang umurnya berapa? 24 tahun 24 tahun Dan mungkin musibah yang kemarin itu adalah musibah yang paling berat yang pernah di alami ya Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya saya sampai sekarang itu saya lebih dekat sama Tuhan Lebih dekat sampai pulang tidak bisa didengar Nini mulai bangkit lagi mencoba keluar rumah dan berupaya menerima kenyataan sedikit demi sedikit Dulunya Nini mengaku masih sering meninggalkan salat Sejak suami meninggal tidak lagi Salat 5 waktu, Yasinan tahajud membuatnya semakin kuat Ia mengatakan sejak saat itu almarhum suaminya kerap hadir di mimpinya Sosoknya nyata seolah pria yang dicintainya masih ada di sisinya Para intinya untuk bisa kembali semangat melanjutkan hidup ialah menyerahkan semuanya ke Tuhan Ia mengaku bisa kuat seperti ini karena kebesaran Allah SWT Kadang berpikir, saya bisa bertemu dengan alamatun melalui doa-doa Kadang seperti itu, tapi pernah? Maksudnya paling tidak dimimpikan? Sering gak? Sering? Itu biasanya bahas apa atau mungkin ngobrol-ngobrol seperti kayak masih? Ya seperti biasa kak, ngobrol-ngobrolnya seperti biasa dikasih saran seperti ini Nini ini sangat mengidolakan bunga citra lestari Alumni jurusan sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar mengaku sangat mengidolakan sosok BCL Ketegaran BCL saat ditinggal meninggal suami kerap kali ia tonton di media sosial Akhirnya, ia pun mau seperti BCL Tetap semangat menjalin hidup ini dan tidak menunjukkan kesedihan pada orang lain Selain itu, Nini juga fokus bantu orang tuanya Agar tidak terpuruk dengan rasa sediaan tak berujung anak ketiga dari empat bersaudara ini lari ke bisnis Ia ikut terjun membantu kedua orang tuanya yang berjualan cendol Tepatnya di Jalan Andi Mapa Tangka, Kota Bunga Malino Namanya warung bunda menjual cendol, tape, sikapur, hingga aneka jajanan lainnya Melayani pembeli yang tak putus-putus dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam Nini kini tampak lebih baik Ia lebih banyak ngobrol dengan pembelinya sembari kedua tangannya memasukkan cendol, santan, gula, atau tape ke plastik bening Ia memantulkan keramahan, kegemberaan, serta kehangatan di hadapan pembelinya Apalagi ditambah suasana warung yang menjadi tempat bijak melihat sepenuhnya keindahan gunung bawah karai Tak banyak yang tahu dibalik wajah Nini yang terdapatlah kesedihan yang sangat mendalam Ya, ada sesuatu yang hilang di hatinya Di keluarganya Nini salah satu pengusaha cendol yang sudah sangat terkenal di kota Malino ya Ya, Nini ya Banyak sekali yang, apa Banyak sekali customernya Selain itu Nini juga jualan hija Selain meneruskan usaha keluarga yang sudah turun temurun dari neneknya Ia juga bergelut di bisnis hija Bisnis itu dirintisnya di tahun 2017 lalu Tak main-main, omset Nini sudah sampai 5 juta sebulan Ia bahkan sudah mempekerjakan 2 orang admin Resellernya kini tersebar tak hanya di Sulawesi Selatan Tapi juga Aceh, Bandung hingga Yogyakarta Mengenai target ke depannya, Nini mengembalikan semuanya kepada Allah SWT Selain bantu ibu jualan, aktivitas lainnya apa? Apakah ada bisnis juga? Ada kak, bisnis hijab dan call shop Hmm, jual hijab itu online ya? Online, bisa jual di store Di mana biasa jualnya? Di rumah aja kak Di Malino? Iya di Malino Pelanggannya sudah banyak? Alhamdulillah sudah keluar ke Aceh Wih Masya Allah Masya Allah Itu produknya, maksudnya brandnya Nini sendiri? Iya brand sendiri Hmm, dijahit sendiri? Iya dijahit sendiri Oh, oke